kita akan membahas kualifikasi piala dunia dari semua zona mulai dari zona conmeable dimana berlaku dari slotnya adalah 6 plus 1 jadi karena ada 10 tim maka dijadikan single table dimana peringkat 1 sampai peringkat 6 dinyatakan lolos langsung ke piala dunia karena koefisien conmeable begitu tinggi kemudian peringkat 7 akan ke playoff antarbenua jadi disini peluang dari lolos ke piala dunia zona conmeable lebih besar jadi kualifikasi pipa World Cup 2006 zona Afrika ada slot 9 plus 1 dimana ada 9 grup berisi 6 tim disini peringkat 1 akan langsung lolos ke piala dunia 2026 kemudian warna kuning lolos menjadi runner-up terbaik di runner-up terbaik pun akan diseleksi 4 runner-up terbaik akan melaju ke babak kedua skema babak kedua yaitu sebagai berikut nanti semi-pinal dan final pemenangkan lolos ke piala dunia babak playoff lolos ke piala dunia babak playoff dan untuk zona CONCACAP Amerika Tengah dan Karibia disini ada 4 tim terbawah dari CONCACAP diadu di round 1 ada Angulia, Trucks and Caicos, Iceland dan US Virgin Islands dan British Virgin Islands nanti pemenang ini akan lolos ke babak 2 di babak 2 ada 5 tim dimana peringkat 1-2 lolos ke babak 3 jadi titik kalau tidak salah ada sampai F ya grupnya berarti 6 grup peringkat 1-2 akan lolos ke 3rd round di 3rd round ini ada 4 grup 4 tim, 3 grup dimana peringkat 1 juara grup lolos langsung ke piala dunia 2026 dan runner-up playoff akan menuju playoff antarbenua ya jadi diseleksi lagi runner-up terbaiknya yaitu 2 runner-up terbatas dan kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia ini paling jauh ya ada 8 plus 1 round 1 ada 10 laga match 20 tim terbawah AFC pemenang akan lolos ke babak 2 kita sudah melihat Indonesia menghadapi Brunei 6-0 di 2 lag juga 6-0 jadi agregat 12-0 Indonesia lolos ke round 2 di round 2 ini ada 9 grup isinya 4 tim dimana peringkat 1-2 akan lolos ke babak 3 dan peringkat 3 dan 4 tidak lolos ke babak selanjutnya di round 2 ini dimana juara dan runner-up akan lolos ke babak 3 nanti di babak 3 ini nanti akan menjadi sesuatu penantuan yang luar biasa ya jadi ada 18 tim yang lolos jadi ada 6 tim 3 grup dimana peringkat 1-2 akan lolos ke piala dunia langsung langsung dan yang kuning akan menuju babak 4 di babak 4 ini dimana timnas harus gini menuju round 4 nanti dibagi menjadi 2 grup isinya 3 tim pemenang juara grup akan lolos ke piala dunia 26 nah di kuning ini lagi menuju babak playoff ya jadi babak 5 begitu panjang ini yang di babak 5 ini nanti runner-up itu akan diadukan ya karena ada 2 grup ya runner-up A versus runner-up B nanti yang menang akan lolos ke piala dunia antarbenua ya playoff ya kemudian di zona UEFA ada slot 16 disini akan dibagi menjadi 12 grup ada tim yang satu grup hanya isi 5 ini kemungkinan tim-tim dari UEFA nation league ya sumpahnya Perancis lolos ke final UEFA nation league maka dia akan di grup yang berisi 5 tim ini ya kenapa? karena lolos ke UEFA nation league kemudian yang sisanya akan 8 grup berisi 6 tim jadi format sama juara grup dari 12 grup akan lolos ke piala dunia 26 dan babak playoff zona UEFA warna kuning nanti ada 16 tim jadi 12 diambil dari runner-up dan 4 dari UEFA nation league per prestasi jadi ada 4 bracket ada semi final 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 1 final 2 sampai final 4 juara masing-masing bracket akan lolos ke piala dunia dan di zone AFC round 1 mulai dari tim yang kecil dimana ada perandingan round 1 seperti semi final nanti akan final nanti final ini akan menang ke round 2 nanti di round 2 ini ada grup ya 2 grup 4 tim peringkat 1-2 ini lolos ke putaran playoff saya sebut putaran playoff ya round 3 ini dan nanti di semi final ada perandingan nah pemenang ini akan menuju final jadi kalau udah lolos final aman jadi lolos ke piala dunia untuk juara grup dan playoff antar benua untuk zona runner up jadi ada 1 plus 1 tim yang lolos dari OFC kemudian kemudian Terima kasih.